Tanya apa waktu masuk pelaku pertama, nanya apa? Yang bincang. Yang bincang nanya apa? Mungu anaknya. Terus? Terus gimana bilang saya anaknya yang itu. Terus? Terus itu langsung mengetahui pintu. Kamar siapa? Bapak, Pak Dodi. Berapa orang waktu masuk? Bisa orang. Ada orang bawa pistol, bawa parang? Iya. Bawa apa? Bicara apa aja sama kamu? Cuman bilang, kalian udah cuma kita, kalau kalian harus hati, Pak. Bapak, Pak. Kamu ada orang termasuk urut ya. Iya, kita bisa. Bapak, ya. Mali, waktu masuk kan bapak belum masuk ya? Belum, bapak paling akhir masuk. Bapak paling akhir. Yang dilakukan oleh mereka ke bapak, Pak. Kita nggak lihat, Pak. Kita udah dimasukkan lagi. Bapak paling akhir. Ada di bawah. Oh, kunci yang untuk penerbaca internalnya? Iya. Dipatahin. Ini jadi patahin? Enggak. Ada celok udara. Oh, ada udara. Iya. Ada udara sedikit ada? Ada lubang segini yang mau memikirkan sama subjirinya, bagi telapas. Oh, untuk hendian nafas gitu? Iya. Tapi kuncinya disokutkan dia kuncinya. Kuncinya kurang tahu, Pak. Jadi ini dari luar. Jadi pertama datang, yang tanyakan apa? Yang pertama datang. Yang pertama datang ditanya. Kamu balik kamar atas, di bawah bawah? Saya dari dapur sama Mbak Fitri. Oh, iya. Yang di atas siapa aja yang di atas? Dari atas Gema, terus Mbak itu, Mbak Santi, sama Amel. Sama Amel. Iya, terus Pak Tarsol lagi mengeluarin mobil, mengeluarin. Dulu kekirin juga sekalian? Iya. Ada yang dipukul, Mbak? Paling kakak Diona yang dipukul. Yang ditarik dari atas, ya? Dulu siapa, Pak Diona? Iya, iya. Dulu siapa, Pak Diona? Dulu siapa, Pak Diona? Kenapa pakai baju, tidur? Pak pakai baju segini, terus dicobot kali, Pak. Soalnya di dalam panas. Terus dicobot kali. Soalnya bukan gelap. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Dan siapa dari atas, ya? Bapak memuatkan Bapak Sarkairnya bertahan. Dari Bapak yang Bapak buat lobangnya untuk menyelamatin semua, ya? Iya. Terutamanya tadi.